Bapak Ibu Surah sekalian, Raja Daud pernah memberikan satu pesan penting kepada Salomo anaknya di saat kematian Raja Daud mendekat. Pesan ini sangat-sangat penting karena Daud akan menyerahkan kerajaan Israel kepada Salomo anaknya untuk Salomo memimpin dan memerintah kerajaan Israel tersebut. Kenapa Daud memberikan pesan yang penting kepada anaknya? Karena Daud tahu bahwa dia tidak akan bisa berelasi lagi dengan anaknya, yaitu Salomo. Daud tahu bahwa dirinya akan berpisah dengan anaknya selamanya. Karena apa? Karena kematian Raja Daud yang sudah tua. Maka Bapak Ibu Surah sekalian, hal terakhir yang Daud lakukan kepada Salomo, kepada kerajaan Israel adalah memberikan pesan terakhir kepada Salomo. Pesan yang sangat bermanfaat, yang sangat penting, sangat berprinsip agar Salomo itu bisa memimpin kerajaan Israel setelah Daud tiada. Daud jadi betul-betul memberikan pesan yang sangat penting untuk modal bagi Salomo memimpin kerajaan Israel. Nah Daud katakan kepada Raja Salomo, kepada Salomo anaknya, yang akan menjadi raja menggantikan Daud, dia katakan seperti ini, Hai anakku, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maksudnya apa? Ini adalah jalan yang memang alamiah, yaitu seseorang akan mengalami kematian di bumi. Maka dari itu, anakku Salomo, perhatikanlah pesanku ini. Pertama Salomo, engkau harus menguatkan hatimu dan bertindaklah, berlakulah seperti laki-laki. Kuatkanlah hatimu dan beranilah seperti laki-laki. Kenapa? Karena ketika engkau menjadi raja atas Israel, menggantikan aku, Daud, maka kamu akan mengalami banyak tantangan yang akan membuatmu lemah, membuatmu putus asa, membuatmu takut, dan bahkan kamu rasa kamu tidak bisa menjadi raja untuk Israel. Bahkan, suatu hari nanti kamu ketika jadi raja, kerajaan Israel ini bisa saja terpecah belah, bisa saja muncul orang-orang yang memberontak, dan masalah pemerintahan ini memang tidak mudah. Hatimu harus kuat. Hatimu harus berani menghadapi segala macam orang dengan segala pendapat, sifat mereka, ada yang baik dan yang jahat. Salomo, kuatkanlah hatimu dan beranilah menjadi raja. Lalu yang kedua, Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, berjalanlah sesuai dengan hukum Musa, setialah kepada Tuhan, ikutilah ketetapan, ikutilah perintah, ikutilah setiap firman Tuhan, peraturan yang Allah berikan kepadamu, supaya engkau beruntung dan segala usahamu itu berhasil. Supaya engkau disertai Tuhan. Bersetialah, setialah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah Salomo, ketika kamu taat kepada Tuhan, maka tenang saja, Tuhan akan menepati janjinya, bahwa seluruh keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, Bapak Ibu Surah sekalian, kalau kita melihat tiga pesan ini, tiga pesan ini yang dikatakan Daud kepada Raja Salomo ini, ini adalah pesan penting bagi kerohanian Salomo. Tetapi, Daud tidak berhenti pada pesan ini saja, Daud melanjutkan dengan tiga pesan penting lainnya, yaitu pesan yang berkaitan tentang kerajaan Israel. Daud melanjutkan kepada Salomo di waktu menjelang kematian Daud, dia katakan kepada Salomo, perhatikanlah tiga orang ini. Satu, Yoab, anak Zeruiah, dia sudah membunuh dua panglima Israel yang begitu baik, yaitu Abner bin Ner, dan Amasa bin Yeter. Yoab membunuh orang yang tidak bersalah. Maka dari itu Salomo, bertindaklah bijaksana, hukumlah Yoab sesuai dengan keadilan yang ada. Yoab harus dihukum. Kenapa? Karena Yoab sudah membunuh orang tak bersalah, membuat kerajaan Daud sudah hancur, membuat Daud susah dan menderita. Lalu yang kedua, kelompok anak yang kedua, Daud katakan, ada anak-anak yang dinamakan anak-anak Barzilai, orang Gilead, harus kau tunjukkan kemurahan hati. Kenapa harus kau tunjukkan kemurahan hati? Karena anak-anak Barzilai ini pernah menyelamatkan aku, menyambut aku, waktu aku dikejar-kejar oleh Absalom, mau dibunuh Absalom. Mereka bertindak baik kepadaku. Maka dari itu, Salomo, kamu harus memelihara anak-anak Barzilai, mereka harus makan semeja dengan kamu. Kamu harus mengasihi orang-orang Barzilai. Dan yang ketiga, kepada Simei bin Gera, orang Benyamin, dia pernah mengutuk aku. Dia pernah mengutuk aku dengan kejam, kemudian dia menjemput aku di sungai Yordan, dan aku pernah bersumpah kepada Simei bin Gera, aku tidak akan membunuhnya. Tetapi, Salomo, sekarang jangan bebaskan Simei dari hukuman. Bertindaklah bijaksana, hukumlah Simei itu sesuai dengan yang adil. Sesuai dengan keadilan yang ada. Jadi, Bapak Ibu suruh sekalian, Daud memberikan enam pesan terakhir kepada Salomo anaknya, sebelum Salomo menjadi raja, menggantikan Daud. Kalau kita bagi enam pesan ini, tiga pesan itu untuk kerohanian Salomo. Tiga pesan lagi adalah untuk kerajaan Israel. Jadi, kita bisa simpulkan, enam pesan yang diberikan Daud kepada Salomo ini, hanya kurang lebih dua kelompok. Satu pesan yaitu bicara soal kehidupan Salomo, kerohaniannya, dan satu lagi pesan berkaitan dengan kerajaan Israel. Orang-orangnya disebutkan oleh Daud. Jadi, ada enam pesan terakhir, dan dua kelompok dari pesan terakhir yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo untuk memerintah Israel. Setelah memberikan pesan terakhirnya ini, Daud kemudian mati dan dikuburkan. Salomo duduk di atas tahta Daud, menggantikan Raja Daud, tetapi tidak dengan tangan yang hampa. Salomo memiliki enam pesan terakhir dari Raja Daud yang menjadi modal bagaimana dia menjalankan pemerintahan itu. Salomo mendapatkan pesan yang penting. Nah, Bapak-Ibu suruh sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan pesan terakhir Yesus Kristus di bumi. Sebelum akhirnya Yesus naik ke surga dan berpisah dengan para muridnya secara fisik. Kalau kita pikir-pikir mengenai pesan terakhir, pesan terakhir merupakan pesan yang diberikan seseorang memang menjelang kematiannya. Dia kasih pesan terakhir. Pesan terakhir berarti orang itu tidak bisa memberikan pesan lagi kepada orang yang dikasihi, karena memang kita tidak bisa berelasi dengannya. Dan yang memisahkan relasi kita itu adalah kematian. Itu secara umum. Pesan terakhir berbeda dengan pesan yang sehari-hari. Bapak-Ibu suruh sekalian, misalkan pesan yang sehari-hari itu kita kasih pesan ke teman kita atau ke keluarga kita, jangan lupa minum obat ya. Pakai masker. Harus jaga protokol kesehatan dengan baik. Kemudian kita beri nasihat juga, ayo olahraga, jaga kesehatan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca hal kita. Tapi itu adalah pesan yang sehari-hari kita bisa berikan kepada sesama kita sebagai wujud kita mengasihi dia. Pesan terakhir juga, Bapak-Ibu suruh sekalian, berbeda dengan pesan penting dalam momen yang khusus. Pesan penting dalam momen yang khusus itu seperti apa? Misalnya kita mau memberikan pesan kepada orang yang akan pergi keluar kota. Dalam jangka waktu tertentu, cukup lama, kita mau berikan pesan yang penting. Ini bekalmu untuk hidup di kota yang lain atau negara yang lain. Kita bisa saja berikan pesan itu. Pesan yang cukup penting. Pada momen yang khusus. Atau kepada pasangan yang baru menempuh hidup baru, baru menikah, kita bisa kasih pesan sebagai orang tua kepada anak yang baru menikah. Sudah. Prinsipnya dipikir-pikir, nasihat apa untuk bisa menjalankan pernikahan dengan baik, dikasih kepada pasangan baru tersebut. Atau kita bisa berikan pesan kepada orang yang berpisah sementara waktu. Bisa saja. Misalkan anak kita pisah ke luar kota atau ke luar negeri, kita kasih pesan, ayo cari gereja reform. Misalkan ya, jangan lupa beribadah, jangan lupa saat teduh, dan lain-lain. Cari pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Nah, itu adalah jenis-jenis pesan. Tetapi pesan yang terakhir adalah pesan yang sangat penting, bermanfaat, dan berprinsip untuk kebaikan orang yang ditinggalkan. Inilah pesan terakhir. Pesan yang memang pada umumnya itu, pesan seseorang menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya. Namun, pada hari ini, Bapak Ibu Surah sekalian, kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan pesan yang terakhir itu, bukan waktu dia mati. Tetapi waktu dia naik ke surga. Kenapa bukan waktu dia mati di atas keosalip? Waktu di atas keosalip, Yesus tidak memberikan pesan khusus kepada para murid, tetapi menyatakan tujuh perkataan salip, yang sangat penting juga sebenarnya. Tetapi itu bukan pesan terakhir. Karena Yesus tahu, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi menjelang kenaikannya ke surga, Yesus memberikan pesan yang terakhir. Yang menjadi modal, bagaimana kita menjalankan hidupan kita, kerajaan Allah, sebagai pengikut Kristus. Yesus akan pergi ke surga, berarti secara fisik, Yesus tidak berrelasi lagi dengan para murid, dengan orang-orang Kristen, dengan pengikut Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah di surga, dia tinggal bersama Allah Bapak, memerintah bumi ini. Bersama Allah Bapak di surga. Yesus tidak di dunia lagi. Yesus tidak di bumi lagi. Kehadiran secara fisiknya, secara tubuhnya. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 51, Bapak Ibu suruhkan, saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, ini unik. Ayat ini adalah ayat yang unik, kenapa Bapak Ibu suruhkan? Karena Lukas mencatat bahwa, kenapa Yesus ke Yerusalem, bukan hampir genap waktunya dia disalib, bukan hampir genap waktunya dia bangkit, bukan hampir genap waktunya dia menampakkan diri kepada para murid dengan tubuh kebangkitan, tetapi di sini Lukas mencatat, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, baru dia menjalankan perjalanannya itu pergi ke Yerusalem. Unik ya Bapak Ibu suruhkan. Kita tahu bahwa hidup manusia di bumi ini adalah sebuah perjalanan yang linier, garis lurus, ada awal, ada tengah, ada akhirnya. Itu hidup manusia. Hidup kita tidak berulang, hidup kita tidak reinkarnasi, hidup kita tidak berulang, umur kita selalu nambah. Itu linier. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Ada garis start, lahir, ada garis finish, yaitu meninggal dunia, mati. Hidup Yesus di dunia pun demikian. Ada start, awalnya lahir di mana? Bethlehem. Besar di mana? Nasaret. Melayani di daerah mana? Galilea. Kemudian memasuki pelayanan yang terakhir ke mana? Yerusalem. Mati di atas keosalib di Yerusalem, di Bukit Golgotha, menanggung hukuman dosa kita. Bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada para murid, dan mengajar tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Dan apakah itu akhir kehidupan Yesus di bumi? Tidak. Apakah seluruh perjalanan Yesus itu adalah akhir Yesus Kristus di bumi, setelah dia menampakkan diri dengan tubuh kebangkitan selama 40 hari, dan mengajar kerajaan Allah kepada para muridnya? Tidak. Perjalanan Yesus di bumi yang terakhir itu adalah, pada waktu kenaikannya ke surga. Itulah titik finis Yesus ada di bumi. Titik akhir Yesus di bumi, yaitu saat kenaikannya ke surga. Maka dikatakan di kitab lukas, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Yesus arahkan matanya untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu titik akhir Yesus bukan kematian di atas keosalib, bukan kebangkitannya, tetapi titik akhir kehidupan Yesus di bumi adalah di Bukit Zaitun. Di Bukit Yerusalem, ketika dia pada akhir nanti akan naik ke surga, ke awan-awan dan bertemu ala Bapak di surga. Penafsir mengatakan, Bapak Ibu Surah sekalian, bahwa perjalanan Yesus dari Bethlehem, Nasaret, Galilea, Yerusalem, memang berakhirnya itu di surga. Ini linier, kehidupan Yesus linier, tidak berbalik lagi. Ini juga serupa dengan perjalanan para pengikut Yesus Kristus. Kita lahir di mana Bapak Ibu Surah sekalian? Saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Pelayanan sebagai hamba Tuhan di Solo, di Semarang, mati di mana kita tidak tahu. Tetapi kematian kita suatu hari nanti di satu kota, bukanlah perjalanan terakhir kita. Bukanlah garis finis terakhir kita. Garis finis kita adalah di surga. Bertemu dengan ala Bapak, ala anak, yaitu Yesus Kristus, dan ala Rauh Kudus. Perjalanan terakhir, titik akhir kehidupan kita di bumi, bukanlah ketika kita mati, di satu kota tertentu. Tapi ketika kita masuk ke surga. Di manapun kita mati, di kota manapun kita mati, kapanpun kita mati, para pengikut Yesus Kristus masuk ke surga. Titik akhir kita itu di surga. Di dalam kisah Rasul 1 ayat 8, disitu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Rauh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Apakah ujung bumi itu adalah titik akhir kita, Bapak Ibu suruh sekalian? Jawabannya bukan. Ujung bumi, titik akhir kematian kita itu, bukanlah titik akhir kita. Titik akhir kita adalah di surga, bersama dengan Kristus selamanya. Ini adalah janji Kristus yang luar biasa indah, dan menghibur bagi kita semua. Kita bersyukur, titik akhir kita itu bukan waktu mati di dunia. Banyak orang berpikir, titik akhir itu mati di dunia. Sudah hilang jiwanya. Ada lagi yang berpikir, titik akhir saya itu bukan di bumi ini, tapi di neraka. Tapi tidak bagi para pengikut Kristus. Titik akhir kehidupan kita itu di surga. Bapak Ibu suruh sekalian, apakah pesan terakhir Yesus Kristus di bumi, sebelum dia naik ke surga? Hari ini kita akan merenungkan, empat pesan terakhir Yesus Kristus, sebelum dia naik ke surga. Tentu ini adalah pesan terakhir bagi kita juga, sebagai para murid Kristus di zaman ini. Pertama kita akan melihat dari Lukas 24, ayat 50-53. Mari kita buka sama-sama. Kita membaca Lukas 24, ayat 50-53. Kita membaca seluruh ayatnya bersama-sama tentang kenaikan Yesus. Satu, dua, tiga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Ini pesan yang pertama dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu dia sedang apa, dia memberikan pesan apa. Waktu Yesus Kristus sebelum naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati para murid Kristus. Ketika dia sedang memberkati, tangannya masih seperti ini, Bapak Ibu surga sekalian, Yesus terangkat ke surga. Jadi pesan pertama, tentang pesan terakhir, pesan terakhir yang pertama sebelum Yesus naik ke surga adalah tentang berkat Tuhan. Inilah yang Yesus berikan sebelum berpisah dengan para muridnya, yaitu berkatnya. Apa sih arti berkat Tuhan, Bapak Ibu surga sekalian? Apakah uang? Apakah kuasa? Apakah nama? Bukan ya. Itu bisa saja Tuhan berikan, tapi berkat Tuhan itu bukan sekedar itu saja. Bukan sedangkal itu. Berkat Tuhan adalah segala hal yang baik untuk kita bisa mengenal Tuhan dan melayaninya. Saya ulangi Bapak Ibu surga sekalian. Apa itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan adalah segala hal yang baik untuk kita bisa mengenalnya lebih jauh lagi dan melayaninya lebih jauh lagi. Itulah berkat Tuhan. Secara umum ya. Tetapi secara khusus, di dalam Alkitab, Alkitab ketika bicara soal berkat, itu bicara soal apa? His blessing itu apa sih? His blessing. Apa sih? Blessing from God itu apa? Bapak Ibu surga sekalian. Lebih khusus kepada penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan dalam hidup kita. Wah, luar biasa ya. Kita manusia berdosa didampingi Allah yang kudus. Di mana ya? Dosa dan kekudusan ini nggak bisa bersatu kok. Tapi bagaimana Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita yang berdosa gitu ya. Bagaimana Allah yang kudus bisa dekat dengan manusia yang berdosa? Ini adalah berkat yang besar. Penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang meluruskan jalan kita. Wah, itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita renungkan berkat Tuhan itu apa? Bapak Ibu surga sekalian. Kita ingat ucapan berkat imam di bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ini juga adalah ucapan berkat ya. Di situ digatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Itu berkat imam. Itu doa berkat. Dan waktu Yesus naik ke surga, Bapak Ibu surga-surga dia ngapain? Di dalam kitab Lukas yang kita baca, dia mengucapkan berkatnya. Dia memberikan berkatnya. Berkat Tuhan bicara soal penyertaan Tuhan dan segala yang baik dari Tuhan untuk kita bisa mengenalnya dan melayaninya. Inilah pesan terakhir Yesus yang pertama, yaitu Yesus memberi pesan bahwa Aku meskipun tidak secara fisik lagi di bumi, Aku akan terus bersama-sama dengan kamu. Aku akan terus bersama dengan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Ketika kamu letih, lesu, berbeban berat, hilang arah, sendiri, jangan lupa, Yesus ada. Aku ada di sebelah kamu. Datanglah padaku. Jangan taut, jangan khawatir, bergantunglah kepada Yesus Kristus. Nah, setelah para murid menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu surga sekalian, setelah para murid menerima berkat dari Yesus Kristus, ini sangat unik sekali. Para murid melakukan tiga respons atas berkat Tuhan Yesus dalam kitab yang tadi kita baca. Pertama, para murid sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Mereka semakin menyembah, karena sudah dapat berkat Tuhan. Umumnya manusia demikian ya. Tuhan berkati aku dulu, baru aku akan menyembah engkau. Ya oke, no problem. Ya, enggak apa-apa. Tapi jangan karena berkat Tuhan, baru kita menyembah kepadanya. Hanya karena pribadinya, maka kita menyembah padanya. Kemudian mereka bersuka cita. Wah, mereka dapat suka cita surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan suka cita surga kepada para muridnya. Suka cita yang rohani, suka cita yang datang dari Tuhan sendiri. Suka cita mereka. Menyembah Yesus, bersuka cita, dan yang terakhir, respon mereka adalah berada di baik Allah untuk memuji Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah pesan terakhir yang pertama, yaitu penyertaan Kristus. Dan penyertaan Kristus ini membawa para murid atau para pengikut Kristus untuk melakukan tugas apa? Melakukan tugas ibadah. Ya, tugas ibadah. Sembah dia, sembah Yesus. Bersuka cita waktu di gereja. Dan juga memuji Tuhan waktu di gereja. Tugas beribadah kepada Kristus. Yang kedua, pesan terakhir yang kedua diambil dari kisah Rasul 1, ayat 4-12. Kita tidak baca ayatnya. Di bagian kisah Rasul 1, ayat 4-12, Yesus memberi pesan agar murid jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggulah sampai roh kudus hadir. Roh kudus turun dan roh kudus akan memberikan kuasa kepada para murid. Jadi, permintaan Yesus, pesan Yesus kepada para murid sebelum dia naik ke surga adalah tunggu. Tunggu di Yerusalem. Kita tahu, 10 hari mereka menunggu di satu rumah, akhirnya roh kudus turun dalam wujud lidah api dan para murid mendapatkan kuasa untuk mengabarkan Injil. Nah, ketika roh kudus turun, mereka terima, maka para murid dapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, sesudah Yesus katakan demikian, baru terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu di kisah Rasul diceritakan demikian. Yesus naik ke surga setelah ngomong demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kemudian awan menutupi Yesus. Nah, itu pesan terakhir yang kedua dari Yesus Kristus, yaitu tunggulah roh kudus. Untuk apa menunggu roh kudus hadir? Yaitu untuk menerima kuasa. Kuasa untuk bersaksi bagi Kristus dan kerajaan Allah. Untuk mengabarkan Injil dan pelayanan kepada Yesus Kristus. Nah, ini unik. Bapak-Ibu seru sekalian, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa hanya orang Kristen lah yang bisa melayani dan menyenangkan Tuhan Yesus. Hanya orang Kristen lah yang bisa melayani dan menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, Bapak-Ibu seru sekalian? Karena kita memiliki roh kudus. Ingat tugas roh kudus selalu ngapain? Prinsipnya adalah tugas roh kudus selalu memuliakan Kristus. Roh kudus tidak pernah bangga-banggain dirinya sendiri. Roh kudus itu pribadi yang sangat rendah hati. Tidak pernah muncul. Tidak pernah meninggikan diri. Dia selalu memuliakan Kristus. Kristus selalu memuliakan Allah Bapak. Inilah Allah Tritunggal. Jadi roh kudus ada itu untuk mengabarkan Injil dan supaya kita melayani Tuhan. Sambari sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan di kisah Rasul dikatakan kedatangan Yesus kedua kalinya itu seperti ketika Yesus naik ke surga. Berarti kedatangan Yesus kedua kalinya itu kita semua akan melihat dari atas. Yesus datang kedua kalinya itu seperti dia naik ke surga. Kita akan memandang ke atas ketika Yesus datang kedua kalinya. Bapak Ibu surga sekalian kita sudah terima roh kudus ya. Kita sudah terima roh kudus. Pertanyaannya adalah mari kita sama-sama mengabarkan Injil dengan giat. Jangan sampai kita tidak mengabarkan Injil dengan kuasa roh kudus tentunya. Apakah kita sudah mengabarkan Injil? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan kita menjelang kedatangannya yang kedua kali? Inilah pesan terakhir dari Yesus yang kedua yaitu kamu akan menerima roh kudus. Setelah terima roh kudus hidupmu dipenuhi oleh roh kudus dan roh kudus akan menolong engkau untuk mengabarkan Injil dan melayani Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa roh kudus menolong kita untuk mengabarkan Injil. Pesan terakhir yang kedua dari Yesus Kristus adalah hiduplah di dalam roh kudus. Kuduskanlah diri dan jangan lupa mengabarkan Injil. Itulah tanda orang ada roh kudus Bapak Ibu Surah sekalian yaitu memberitakan Kristus. Karena roh kudus selalu memuliakan Kristus. Orang yang tidak ada roh kudus dia tidak pernah mengabarkan Injil. Dia tidak pernah menceritakan tentang Yesus Kristus. Roh kudus itu tidak bercerita dirinya sendiri roh kudus itu menceritakan tentang Kristus. Pesan terakhir yang ketiga Bapak Ibu Surah sekalian mari kita lihat Matius 28 ayat 18-19 ini kita sudah tahu ayat yang sangat terkenal ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pesan terakhir yang ketiga yaitu di Matius 28 ayat 18-19 saja. Di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus. Kita berhenti di situ. Di bagian ini Yesus memberikan pesan kepada muridnya yang adalah gerejanya gereja Tuhan untuk benar-benar jalankan fungsi gereja. Untuk benar-benar jadi gereja. kata gereja kata gereja ini dalam bahasa Yunaninya adalah memakai kata eklesia eklesia ini terdiri dari dua kata yaitu ek dan kaleo ek berarti pergi atau keluar kaleo berarti dipanggil berarti gereja itu apa? Gereja itu dipanggil keluar atau Bapak Ibu suruhkan kata gereja juga berarti suatu perkumpulan umat Tuhan itu gereja jadi kalau kita melihat definisi gereja gereja itu apa? Umat Tuhan yang dipanggil keluar untuk apa? Untuk menjalankan amanat agung ini pergilah jadikanlah semua bangsa muridku jadi umat Tuhan itu diminta untuk pergi 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 untuk mengabarkan injil menjadikan orang-orang di sekitar yang belum pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus umat Tuhan memiliki panggilan untuk keluar dan bersaksi tentang Kristus kepada banyak orang tetapi bukan hanya itu di dalam ayat ini tersirat juga bahwa kita dipanggil juga untuk menggembalakan mereka maksudnya apa menggembalakan mereka? Bapak-Ibu Saudara sekalian kalau orang sudah dibaptis itu sebenarnya dia sudah digembalakan oke lah bukan sama orang betul kita lemah kadang-kadang kita bukannya menggembalakan tapi malah melukai hati orang tetapi orang yang mau mengambil keputusan dibaptis oleh orang lain oleh pendetanya atau oleh orang lain oleh hamba Tuhan yang lain itu pertama-tama dia sudah digembalakan oleh Kristus dulu ya jadi kita bisa melihat waktu kita melihat ayat ini ini bukanlah ayat soal pengijilan saja ini ayat penggembalaan juga coba orang yang dibaptis jadi anggota gereja itu kenapa dia bisa mau menjadi anggota gereja itu kenapa dia bisa mau percaya sama pendeta atau hamba Tuhan yang membaptiskan dia karena dia setuju karena dia merasa nyaman dengan gereja tersebut dan juga dengan pendetanya yang membaptiskan dia bayangin kalau anggota itu atau orang itu yang sudah jadi Kristen lahir baru dia gak suka sama pendeta tersebut yang gak mau dibaptis bayangin orang itu gak suka sama gereja itu yang akan menjadi anggota dimana dia akan jadi anggota jadi gak mau jadi anggota itu berarti kalau dia sudah mau sama pendetanya khususnya dia sudah merasa nyaman dia nyaman jadi Kristen dia sudah digembalakan yang dulu pertama-tama oleh Kristus jadi Yesus berpesan di ayat ini jadikanlah semua bangsa muridku ini tugas penginjilan baptislah mereka dalam nama bapak anak dan roh kudus ini adalah tugas penggembalaan kita membaptis orang memasukkan mereka jadi anggota gereja kita agar bertumbuh serupa dengan Kristus itu adalah tugas penggembalaan penggembalaan adalah merubah orang mengubah hati orang serupa dengan Kristus itu adalah tugas penggembalaan jadi para murid mendapatkan pesan untuk mengabarkan injil ayo cari domba-domba yang tersesat dan bawa domba-domba itu pulang ke kandangnya tetapi bukan sekedar cari domba-domba yang tersesat bawa pulang ke kandangnya tetapi juga mereka dapat pesan oleh Yesus Kristus yaitu rawatlah domba-domba yang sudah di kandang tersebut kasih makan kasih minum kasih perhatian kasih kehangatan itu susah itu bagian yang lain penginjilan sudah sulit penggembalaan juga salah hal yang lain sulit juga tapi itulah pesan yang Yesus berikan di dalam amanat agung ini ayat ini menjelaskan bagaimana kita diminta untuk mengabarkan injil dan juga menggembalakan orang yang sudah ataupun yang belum percaya kepada Kristus sampai mereka dibaptis kalau mereka belum dibaptis setelah sudah dibaptis itu juga kita rawat hatinya orang yang dapat mengambil keputusan dibaptis itu memang sudah dapat penggembalaan dari Kristus lebih dulu inilah pesan terakhir yang ketiga yaitu tugas penginjilan dan tugas penggembalaan pesan terakhir yang keempat Bapak Ibu Suruh sekalian pesan terakhir yang keempat itu di Matius 28 ayat yang ke 20 selanjutnya ya di bawahnya disitu dikatakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman disini kalau kita lihat Bapak Ibu Suruh sekalian disini itu secara sederhananya saja ini berarti ada tugas pengajaran dan juga ada berkat Tuhan ya berkat Tuhan juga kan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman akhir jaman ini bukanlah kematian para murid titik akhir kematian para murid bukan tapi saat kedatangan Yesus kedua kalinya inilah penyertaan Tuhan inilah pesan terakhir yang keempat yang Yesus berikan kepada para murid ajarkanlah ajaran Kristus ajarkanlah perintah Kristus ajarkanlah hukum kasih perintah Allah kehendak Allah tuntutan Allah mungkin kita berpikir Bapak Ibu Suruh sekalian bagaimana saya bisa mengajar firman Tuhan bagaimana saya bisa mengajar segala ajaran Kristus saya bukanlah orang yang pintar ngomong sama orang kalau ngobrol sama orang pun saya lebih banyak diam mendengar saya bukan orang yang pandai bicara saya juga bukan orang yang pandai fasih dalam doktrin seperti apologet apologet yang ada di youtube-youtube mereka bisa ngomong debat dan lain-lain itu lancar sekali kita mungkin bertanya bagaimana saya bisa mengajar segala pengajaran Kristus lagi pula bukankah di Jakobus 3 ayat 1 itu menjelaskan tanggung jawab mengajar itu berat tanggung jawab mengajar itu besar banyak tantangan saya akan bacakan Jakobus 3 ayat 1 saudara-saudaraku janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat bukankah banyak kesulitan untuk menjadi pengajar bagaimana mungkin saya bisa mengajar orang lain firman Tuhan nah Bapak Ibu suruh sekalian memang ya memang Jakobus 3 ayat 1 kemudian kita melihat diri kita juga tidak dipanggil semuanya menjadi guru pengajar memang mengajar firman Tuhan itu penuh tantangan dan tanggung jawabnya sangat besar ini memang perintah yang agung sekaligus sulit tapi bukan berarti kita sama sekali tidak bisa bukan sama sekali kita tidak bisa mengajar kenapa? karena ingat roh kudus sudah ada dalam hati kita roh kudus itu adalah penolong berarti kalau kita dapat tugas mengajar siapa yang mengajarkan kita untuk mengajar ajaran kristus roh kudus yang memang adalah penolong penghibur kita roh kudus yang mengingatkan kita segala firman Tuhan yang Yesus ajarkan pada kita ya kan kita sudah punya guru yang agung roh kudus yang memampukan kita mengerti firman Tuhan dan juga mengingatkan kita tentang ajaran kristus nah kita mampu mengajar orang lain firman Tuhan dengan pertolongan roh kudus dan juga dengan kesaksian hidup kita yang baik dan kudus jadi Bapak Ibu seru sekalian pengajaran itu sifatnya tidak ngomong doang ya tetapi pengajaran itu sifatnya adalah kesaksian hidup kita juga berbuat baik ya tulus mengasihi sesama dari hidup kita orang pun bisa belajar lalu kalau kita lihat ayat Yaakobus Yaakobus ini bukan berarti kita dilarang jadi guru atau pengajar melainkan agar kita menyadari bahwa tugas mengajar ini begitu berat sampai di kitab Yaakobus katakan janganlah banyak orang diantara kamu mau jadi guru bukan berarti tidak ada yang boleh jadi guru tapi hati-hati jangan sembarangan punya keinginan jadi guru guru di sekolah guru di sekolah minggu guru di kampus guru di gereja hati-hati kenapa kamu yang dihakimi dulu sebelum kamu ngajar kita persiapan nih kita persiapan firman Tuhan kamu dihakimi dulu kamu kuat gak dihakimi oleh firman Tuhan itu ketika kamu mengajar pendengar kamu juga akan menghakimi kamu hidup kamu seperti apa memangnya kamu sudah lakukan itu kalau guru itu tidak kuat bapak ibu baru ngajar sekali saya males mengajar lagi sudah firman Tuhan menegur menghakimi saya orang-orang pendengar saya yang ada jumlahnya berapa banyak menghakimi saya juga lemah maka dari itu bapak ibu pengajaran ini betul-betul tanggung jawab yang besar tantangan yang berat dan juga efeknya juga besar maka dari itu penghakimannya juga besar karena efeknya dari pengajaran itu besar sekali maka bapak ibu sudah sekarang orang gereja yang menghargai pengaruh baik bagi sesama pasti mengadakan PA gereja yang ingin mempengaruhi banyak orang itu pasti mengadakan PA firman Tuhan dibahas atau ibadah minggu itu membahasnya firman Tuhan fokus kenapa pengajaran itu mengubah manusia pengajaran itu efeknya sangat besar pengajaran itu bahkan bisa mengubah dunia mengubah dunia pengajaran itu bisa mengubah orang institusi pendidikan itu sangat penting maka dari itu Yaakobus mengingatkan bahwa tanggung jawab guru itu besar maka harus sungguh-sungguh menjalankannya dengan takut akan Tuhan dan siapakah para pengajar itu kita semua orang Kristen dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman kita memiliki tugas mengajar sesuai dengan kapasitas talenta yang Tuhan berikan pada kita ingat pengajaran bukan hanya soal bicara tetapi pengajaran bicara soal kelakuan hidup kita juga mempengaruhi orang itu dengan pengajaran pengajaran muncul dari perkataan dan sikap hidup kita itulah influencer influencer itu adalah mengajar 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 mempengaruhi orang maka dari itu seorang teolog mengatakan tiga prinsip penting soal mengajar Bapak Ibu Surah sekalian yaitu pertama kita memang harus mengajarkan kebenaran jangan sampai yang kita ajarkan salah kita ajarkan kebenaran saja orang masih bisa mengerti salah praktik mereka masih salah apalagi ngajar yang salah maka penting sekali sebagai orang yang pengajar yang dipanggil mengajar itu mengajarkan kebenaran tahu yang benar yang salah yang baik buruk yang mana terutama berdasarkan kebenaran Alkitab jangan berdasarkan kebenaran dunia kebenaran dunia itu banyak orang itu berpikir dirinya punya kebenaran sendiri mereka berpikir dirinya yang paling benar kemudian prinsip kedua soal pengajaran tadi kan yang pertama adalah kebenaran yang kedua adalah kebutuhan persiapan yang hati-hati kalau kita betapa tahu mengajar itu pengaruhnya besar maka kita gak sembarangan persiapan para pengkotbah para guru sekolah minggu para guru di sekolah dosen di kampus itu memang bisa saja persiapannya sembarangan itu gak ada yang tahu kan siapa sih yang tahu kalau persiapannya sembarangan atau tidak yang tahu ya dirinya sendiri oke lah kita bisa nilai persiapannya kurang baik karena ajarannya gak jelas ngomong apa gitu ya oke tapi bisa jadi itu karena kelemahan dia dia mungkin memang kemampuannya sebatas itu tapi yang tahu benar-benar persiapannya itu maksimal atau tidak itu adalah si pengajar itu sendiri maka kita kalau mau mempengaruhi orang bapak ibu suruh sekalian kita perlu persiapan yang hati-hati dan tanggung jawab para youtuber para influencer bapak ibu suruh sekalian mereka persiapannya juga berjam-jam kok untuk kasih satu video yang bagus karena mereka mau mempengaruhi orang dengan ajaran mereka sendiri mereka persiapan bisa berjam-jam ya memang kalau memang tujuannya bisa karena uang tetapi mereka persiapan dengan hati-hati tanggung jawab jangan sampai ada suara kresek-kresek di video tersebut misalkan ya mereka harus menyajikan dengan menarik mereka betul-betul bertanggung jawab ini layak ditonton sampai penontonnya banyak sekali kayak gitu kan itu mereka sikap yang hati-hati bertanggung jawab dalam persiapan mereka dan prinsip yang ketiga adalah kita ketika sebagai pengajar ingat bahwa yang diajarkan itu harus jujur ya harus benar harus persiapan persiapan dengan baik tanggung jawab dan juga harus jujur jujur ini dalam arti Bapak Ibu Surah sekalian kita itu menjadi model bagaimana kita dilihat oleh orang ya apa yang kita ajarkan kalau saya ajarkan firman Tuhan Bapak Ibu Surah sekalian itu karena saya percaya firman Tuhan saya jujur saya percaya maka saya ajarkan bukan saya tidak percaya terus saya ajarkan itu munafik saya jujur percaya Alkitab 100% saya jujur percaya Yesus Kristus 100% maka saya beritakan Yesus Kristus kita jadi model bagi pengajaran kita nah inilah pesan terakhir yang keempat yaitu mengajarkan ajaran Kristus atau tugas pengajaran ya tugas pengajaran Bapak Ibu Surah sekalian kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa selesainya tugas Yesus Kristus di bumi dan kenaikan Yesus Kristus ke surga juga adalah wujud bagaimana dia memberikan pesan terakhirnya itu berarti Bapak Ibu Surah sekalian dia sedang estafetkan pekerjaannya di bumi untuk kita kepada kita jika Raja Daud mengestafetkan pekerjaannya sebagai Raja kepada Raja Salomo anaknya yang dia kasihi dengan kasih nasihat tadi ya demikian juga Yesus Kristus waktu dia naik ke surga dia estafetkan pesan-pesannya yang paling penting yang bermanfaat sampai kita mati dan masuk ke surga yaitu apa Bapak Ibu Surah yaitu tadi yang sudah kita bahas empat pesan terakhir Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga Yesus naik ke surga merupakan sebuah titik akhir dari karya keselamatan yang Yesus kerjakan di bumi Yesus kerjakan keselamatan enggak di surga itu ketika dia sudah naik ke surga enggak Yesus berdoa bagi kita supaya kita bisa jalankan tugas-tugas yang Yesus berikan kenapa karena karya keselamatan itu sudah selesai Yesus sudah mati di atas kesalip Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga Yesus sudah mengalahkan maut Yesus sudah mengajarkan kerajaan Allah selama 40 hari Yesus sudah memberikan roh kudus 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga ini adalah karya keselamatan yang sempurna Yesus sudah selesai kerjakan tugasnya di bumi tetapi yang ada di bumi itu bukan Tuhan Yesus Kristus secara fisik lagi yang ada di bumi itu adalah kita para pengikut yang hidup para pengikut Kristus yang hidup di zaman saat ini kenaikan Yesus ke surga merupakan kisah perpisahan Yesus dengan para muridnya secara fisik dan sebelum dia berpisah dengan para muridnya Yesus memberikan empat pesan terakhir yaitu pertama berkat penyertaan Yesus yang selalu ada bagi para muridnya maka dari itu para murid didorong untuk beribadah kepada Kristus tugas beribadah yang kedua Yesus berpesan bahwa terimalah roh kudus yang akan memberi para pengikutnya kuasa untuk mengabarkan injil melayani Kristus maka dari itu kita wajib hidup kita dipenuhi oleh roh kudus ini juga tugas penginjilan Yesus berpesan pada para murid bahwa kalau mau jadi gereja yang sejati engkau harus eklesia pergi keluar untuk mengabarkan injil dan juga menggembalakan orang di dalam nama ala bapak ala anak dan ala roh kudus tugas penginjilan dan penggembalaan kita ingin kita yang menjadi pengikut Kristus orang lain pun dibentuk serupa dengan Kristus kita pun dibentuk serupa dengan Kristus dan yang terakhir Yesus juga berpesan bahwa ajarkanlah semua orang tentang ajaran Kristus kasih Kristus dan perintah-perintahnya agar orang lain pun memperoleh berkat Kristus tugas pengajaran inilah empat pesan terakhir Yesus Kristus Bapak Ibu Surah sekalian pesan ini adalah pesan yang berkuasa powerful kenapa? setidaknya ada tiga alasan kenapa pesan ini jadi powerful pertama karena Yesus sendiri telah melakukan semuanya di dalam kehidupannya tugas beribadah tugas mengabarkan injil tugas penggembalaan tugas pengajaran Yesus sudah jadi model atau teladan kita kenapa perintah Yesus ini sangat powerful dalam hidup kita karena Yesus sudah melakukannya semuanya bahkan tanpa cacat selat yang pertama kenapa powerful karena teladan Yesus yang kedua kenapa powerful karena Yesus berjanji akan mendampingi para murid akan menyertai para murid kenapa powerful berarti karena ada janji Yesus Kristus ada penyertaan Yesus Kristus dan yang ketiga kenapa powerful Bapak Ibu Surah sekalian karena Yesus utus roh kudus untuk memampukan para murid menjalankan tugas ini wah indah sekali ya Bapak Ibu Surah sekalian Yesus katakan aku akan mengutus penolong yang lain berarti Yesus penolong bukan penolong tapi penolongnya Yesus itu tidak selamanya di bumi yang selamanya di bumi adalah roh kudus bahkan bukan hanya di bumi roh kudus itu ada di hati kita Yesus katakan aku akan memberikan penolong yang lain ya berarti Bapak Ibu Surah sekalian Yesus utus roh kudus berarti kita tuh sangat mampu sangat mampu jalankan tugas ini beribadah mengabarkan injil mengembalakan dan juga mengajarkan firman Kristus dia estafetkan pada kita tugas itu wah luar biasa ya apa yang Yesus kerjakan selama hidupnya di dunia dia estafetkan kepada kita dengan kemampuan dan modal yang sangat lengkap jadi Bapak Ibu Surah sekalian mari kita sama-sama lakukan tugas-tugas ini dengan bersemangat ya dengan sukacita dengan hati yang bersyukur karena banyak orang yang jalankan tugas ini dengan hati yang dongkol males mengeluh bahkan marah-marah tetapi itu yang bukanlah yang Tuhan Yesus mau yang Tuhan Yesus mau adalah jalankan tugas ini yang memang begitu berat tapi juga harus ada sukacita dari Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini ingatlah bahwa penyokong kita untuk melakukan tugas ini itu adalah Yesus Kristus sendiri bukan kekuatan kita ya Tuhan Yesus sendiri yang menyokong empat tugas ini empat pesan terakhir Yesus ini yaitu apa beribadah menginjili mengembalakan dan mengajarkan firman Kristus ini semua adalah untuk apa untuk perkembangan kerajaan Allah di dunia kerajaan Kristus di dunia apa sih kerajaan Allah apa sih ajaran kerajaan Kristus Bapak Ibu sudah sekalian Alkitab sudah memberikan definisi yang begitu sederhana begitu indah di dalam Roma 14 ayat 17 kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita dari roh kudus waktu kita jalankan tugas kerajaan ini ingat kerajaan Allah itu bicara bukan soal makanan dan minuman bukan secara just money tetapi kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran kita jalankan kebenaran soal damai sejahtera kita berusaha berrelasi dengan damai dengan setiap orang semampu kita meskipun sulit dan kita juga jalankan tugas ini dengan sukacita dari siapa dari roh kudus mari kita sama-sama merenungkan hidup kita sebelum kita masuk ke surga ketika kita mati di dunia ini di bumi ini pesan apakah yang kita tinggalkan pada bumi ini pada teman-teman kita pada keluarga kita kita gak tahu hidup kita sampai umur berapa Bapak Ibu Surah sekalian baru-baru saja terjadi kan perang juga Israel Palestina puluhan orang mati kebanyakan anak-anak anak-anak bisa mati kita yang sudah besar kita bisa mempersiapkan pesan kepada generasi selanjutnya anak-anak gak bisa anak-anak sulit lah bukan gak bisa tapi kita yang sudah berdewasa yang sudah besar kita tahu hidup kita ini gak tahu umurnya sampai kapan itu semua di dalam kedaulatan Tuhan tapi kita bisa mempersiapkan hidup kita yang mau masuk ke surga yaitu memberi pesan kepada saudara-saudara kita di bumi pesan tentang firman Kristus kita jangan egois kita jangan egois yaudahlah kapan saya mati saya masuk surga kan saya sudah percaya Yesus Kristus peduli amat sama bumi yang akan saya tinggalkan kita gak bisa gitu kita egois kita sudah tinggal di bumi selama berapa tahun terus kita udah mau mati misalkan sakit atau bagaimana ya kemudian kita masuk surga cuek aja peduli amat sama bumi ini saya gak peduli sama bumi yang saya tinggalkan yang penting saya bisa ketemu Yesus di surga itu sudah cukup Yesus Kristus tidak demikian Yesus Kristus ketika dia naik ke surga Bapak Ibu seru sekalian pikirannya tetap di bumi dia pikirkan bagaimana tugas-tugas ini bisa terus dijalankan maka dia kasih pesan yang terakhir ini pesan terakhir tolong jalankan tugas-tugas ini di bumi Yesus memang tidak sempat buat buku Yesus memang tidak sempat buat sekolah Yesus tidak ada rekaman kotbah satupun tapi Yesus Kristus meninggalkan pesan yang penting kesan yang berharga yaitu adalah ajaran dan teladannya sehingga sampai sudah kurang lebih 2000 tahun lewat masih banyak pengikutnya masih banyak yang percaya kepadanya Yesus meninggalkan ajaran dan teladannya sehingga para murid dapat terus memiliki kekuatan untuk setia pada Kristus Bapak Ibu Surah sekalian kita sudah meninggalkan pesan apa atau kita akan meninggalkan pesan apa karya apa di dalam bumi ini warisan apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita pesan apa yang dapat mereka ingat dari kehidupan kita yang begitu singkat di dunia ini kiranya kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia amin mereka sama-sama berdoa Tuhan Bapak kami yang di surga kami mengucap syukur Tuhan Tuhan Yesus Kristus ketika naik ke surga tidak meninggalkan kami sendirian Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan yang begitu bermanfaat bagi kami sendiri supaya kami memiliki berkat Tuhan supaya kami bisa menjalankan apa yang dikendaki Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan meskipun Tuhan Yesus di surga tetapi hati Tuhan Yesus ada untuk bumi dan setiap kami yang hidup di bumi ini tolonglah kami Tuhan untuk menyadari kehidupan kami yang singkat ini ajar kami Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami baik kelemahan kami baik kelebihan kami kiranya kami bisa selantiasa memulihkan nama Tuhan ajar kami Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah mengabarkan Injil menggembalakan orang dan juga mengajarkan firman Kristus ajaran Kristus kepada sesama kami tolonglah kami yang lemah ini Tuhan perlengkapilah kami untuk bisa terus bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati